Oke, kita coba mengerjakan tadi ya Oke, nah disini nanti muncul Materi videonya Ini materi PowerPointnya, oke Kemudian materi audionya Linknya tadi udah, oke Kemudian disini misalnya diisi dengan Gajah, gitu ya Gajah, misalnya disini kita pilih Jawabannya, misalnya Yang ini Ini jawabannya, ini dan ini Ini jawabannya Ini, kemudian ini kita coba Cat Nah disini Sudah terjawab ya, muncul cat Oke, kita lanjut Ke soal berikutnya, listening Oke, kita ketikkan jawabannya Misalnya, burung Oke, kemudian ini Kita atur ke sini Misalnya ini ke sini Oke, ini ke sini Misalnya, nah oke Kemudian ini Sini, ini sesuai tadi ya Teman-teman Ini ke sini Nah, kemudian yang jawaban tadi Kita pilih yang ini kan tadi Mouse Rabbit Kemudian bird Oke, seperti ini Kemudian dog Sebenarnya masih ada yang benar satu lagi Ini ada fish ya Tapi karena kita tadi dikunci jawabannya Cuma memilih ini Maka Anggap aja kita pilih yang ini Oke ya Jika sudah Teman-teman Nanti kita Siswanya Nanti atau peserta didiknya Akan tekan finish Kemudian mereka akan Memasukkan nama Misalnya Read one gitu ya Read one Levelnya level Lima Misalnya Atau level empat Misalnya Kemudian Subjectnya Misalnya Kelasnya Misalnya Biologi Oke ya Seperti ini Kemudian send Jawaban Anda telah dikirimkan ke guru Anda ya Seperti selamat Kita pilih oke Nah, nanti kita pilih di sini Dashboard ya Teacher-nya nanti Atau gurunya Mengecek di sini Nah, nanti ada review Nah, review kita cek di My mailbox Kita cek hasil Read one tadi ya Read one tadi Ini ada Read one Oke Kelas 4 Biologi Jawabannya benar semua Oke, ini adalah Jawaban si read one Yang sudah mengerjakan Jadi, kita akan mendapatkan Dokumen-dokumen Jawaban dari Peserta didik kita Seperti ini Baik Mas, silakan Teman-teman kunjungi Google Kemudian ketikan live worksheet Seperti ini Seperti di Nomor 1 Kemudian Setelah itu Nanti akan muncul Halaman web Seperti ini ya Live worksheet Ya Dot com Nah, nanti teman-teman Klik pada Link ini Kemudian Setelah terbuka Halaman live worksheet Maka teman-teman Disarankan Untuk melakukan sign up Bisa menekan tangkan Nomor 2 ya Sign up Seperti ini Kemudian Setelah melakukan Pendaftaran Ya Teman-teman Nanti pendaftaran Bisa menggunakan Akun Google Yang teman-teman miliki Nah Ketika sudah terdaftar Ya Atau Pada saat mendaftar Nanti Teman-teman Nanti akan ada Pilihan ya Ada Akun Tipe akunnya Bisa sebagai Student dan teacher Jadi teman-teman Nanti Pilih saja Sebagai teacher ya Seperti nomor 1 ini Kita klik Kemudian Masukkan email addressnya Kemudian Username-nya disini Kemudian passwordnya Ya Passwordnya Kemudian Misikan data-data Yang diminta Pada bagian ini Kemudian Jangan lupa Untuk checklist Pada bagian Bawah Yang nomor Sebelah Kanan ini ya Kemudian Checklist Pada I'm not a robot Disini Kemudian Create new account Nah Bagi teman-teman Yang sudah Mengklik Create new account Maka Teman-teman Akan mendapatkan Sebuah Email Yang Teman-teman Bisa lihat Di inbox Inbox Teman-teman Kemudian Ini adalah Dari live worksheet Kemudian Nanti klik Saja Ya Pada Link yang berwarna biru Ya Seperti di nomor Dua ini Jadi klik Saja Nanti Akan masuk Kedalam Halaman Dashboard worksheet Seperti ini Ini adalah halaman Dashboard worksheet Kalau kita muncul Seperti ini Berarti kita sudah Berhasil masuk Nah Untuk membuat Sebuah dokumen Di live worksheet Maka Kita bisa menekan Di tombol Nomor 2 ini Oke Nah nanti Setelah di klik Tombol Ini ya Tadi Create my worksheet Maka Teman-teman Nanti Bisa memasukkan Sebuah Worksheet baru Ya Di sini Dengan Menekan Add worksheet Nanti Di sini Kita akan diminta Untuk memasukkan Media Ataupun dokumen Yang kita akan Jadikan Dokumen LKPD Ataupun Modul Yang nanti Dimana Kita bisa Interaktif Di situ Untuk membuat Desain Sebuah LKPD Ataupun Modul Yang menarik Teman-teman Bisa Menggunakan Website Canva Seperti ini Jadi teman-teman Bisa menggunakan Aplikasi Canva Untuk Mendesain Sebuah Modul Ataupun LKPD Yang nanti Kita akan Gunakan Pada dokumen Live worksheet Jadi Kalau teman-teman Mau membuat E-modul Merti Di sini Ketikan Pada pencarian Modul Saja Modul Maka Kemudian Kita tekan Enter Maka Beberapa Template Modul Itu Kita bisa Lihat Di sini Banyak Sekali Template Template Yang bisa Kita gunakan Seperti ini Kita tinggal Customize Seperti ini Oke Tinggal Kita edit Edit Nah Kemudian Selain Menggunakan E-modul Teman-teman Bisa Gunakan Eh sorry Gunakan Canva Teman-teman Juga bisa Gunakan Aplikasi Untuk Mendesain Modul Atau KPD Yang kita Inginkan Contohnya Di sini Saya bisa Mendesain Menggunakan Aplikasi PowerPoint Disini Bisa Menggunakan Aplikasi PowerPoint Yang kita Bisa Buat Sesuai Dengan Apa Yang kita Inginkan Nah Seperti ini Bentuknya Landscape Ataupun Bentuknya Yang Portrait Seperti ini Jadi Teman-teman Bebas Saja Menggunakannya Nanti Hasil Desainnya Ini Kita Akan Convert Kedalam Bentuk PDF Nah Contohnya Saya Desainnya Menggunakan PowerPoint Nanti Saya Pindahkan Ke Word Seperti Ini Sebelum Saya Rubah Jadi Ini Optional Saja Bisa Teman-teman Gunakan Dari Canva Langsung Jadi PDF Ataupun Dari Word Ke PDF Ataupun PowerPoint Ke PDF Nah Ini Yang Akan Kita Coba Untuk Mempraktekan Penggunaan Aplikasi Live Worksheet Untuk Pengembangan LKPD Atau E-Modul Interaktif Kita Seperti Ini Baik Nah Teman-teman Jika Sudah Membuat Desainnya Disini Asumsinya Sudah Jadi PDF Nah File PDF Inilah Yang Akan Kita Masukkan Kedalam Dokumen Worksheet Nah Ini Untuk Prakteknya Saya Akan Fokus Saja Ke Soal Jadi Kita Bisa Buat Desain Halaman Untuk Soalnya Kemudian Nanti Di Bagian Ini Yang Kita Akan Isi Soal Dan Materi Untuk Kasus Ini Kita Akan Mencoba Mempraktekan Bagaimana Memasukkan Materi Berupa YouTube Video YouTube Kemudian PowerPoint Kemudian Adalah Contoh Contoh Soal Yang Berupa Disini Memasukkan Isian Isian Berupa Isian Singkat Kemudian Pilihan Kemudian Checkbox Memilih Satu Jawaban Yang Benar Kemudian Membuat Soal Apa Namanya Listening Ataupun Menconcokkan Apa Yang Kita Sampaikan Dengan Soal Yang Kita Apa Yang Soal Yang Sudah Ditentukan Disini Kemudian Membuat Soal Drag And Drop Kemudian Proses Mencocokkan Disini Mencocokkan Kemudian Disini Yang Terakhir Adalah Wordset Disini Nah Kita Akan Belajar Bagaimana Menggunakan Live worksheet Menggunakan Design PDF Yang Sudah Kita Buat Pada Video Sebelumnya Saya Sudah Membuat Tutorial Bagaimana Membuat Ebook Interaktif Menggunakan Heizen Flipbook Seperti Ini Nah Sekarang Kita Akan Mengkombinasikan Desain Yang Sama Kita Akan Menggunakan Desain Yang Sama Dengan Yang Kita Gunakan Pada Tutorial Sebelumnya Namun Kita Akan Kombinasikan Atau Kita Gunakan Baik Kita Akan Praktekan Dari Awal Seperti Tadi Kita Ketika Sudah Masuk Dashboard Kita Pilih My Worksheet Disini Nah Kemudian Ini Adalah Contoh Contoh File Atau Dokumen Live Worksheet Yang Sudah Saya Buat Sebelumnya Jadi Disini Bisa Dilihat Jadi Dokumen Yang Teman Teman Buat Nanti Akan Muncul Disini Nah Sekarang Anggap Saja Kita Akan Membuat Dokumen Worksheet Baru Disini Akan Muncul Pada Saat Kita Create Worksheet Nanti Upload Worksheet Bigground Bigground Image Kita Asumsinya Akan Memasukkan Sebuah File Nah Pada Bagian Pilihan Disini Kita Pilih File Nah Contohnya Ini Adalah File Yang Akan Kita Masukkan Kemudian Kita Pilih Open Oke Disini Tunggu Berapa Saat Nah Ini Jika Sudah Masuk Seperti Ini Kemudian Kita Save Ya Disini Teman Teman Kita Save Oke Kita Tunggu Ini Prosesnya Sedang Memuat Nah Jika Sudah Muncul Seperti Ini Dan Sesuai Dengan Dokumen Modul Ataupun LKPD Yang Sudah Kita Desain Sebelumnya Maka Kita Cek Ini Pasti Akan Ter Check Seperti Ini Kita Pilih Insert Selected Kita Insert Tunggu Berapa Saat Nah Kemudian Kita Melengkapi Deskripsi Pada Dokumen LKPD Ataupun Modul Yang Akan Kita Buat Contohnya Disini Saya Masukkan Contoh LKPD LKPD Interaktif Ya Nah LKPD Interaktif Disini Kita Akan Fokus Pada Soal Ya Jadi Kita Untuk Materi Sedikit Kemudian Soal Yang Kita Gunakan Menggunakan Live Worksheet Nah Disini Ini Opsional Aja Teman Tuan Bisa Lengkapi Deskripsinya Kemudian Untuk Bahasanya Kita Pilih Indonesia Nanti Disini Akan Terdetek Seperti Ini Kemudian Subjeknya Itu Misalnya Biologi Bagi Nanti Ada Pilihan Teman Teman Bagi Apa Pilih Saja Ya Kalau Emang Ada Yang Sesuai Disini Anggap Saja Disini Kita Pilih Ini Kemudian Main Kontennya Adalah Jenis Hewan Misalnya Oke Kemudian Ini Yang Merah Ini Wajib Teman Teman Isi Yang Enggak Merah Boleh Dilengkah Misalnya Disini Misalnya Anggap Saja Level Level Berapa Misalnya Level 4 Misalnya PDF Akan Di Download Kita Pilih Yes Kemudian Umur Teman Teman Bisa Coba Masukkan Misalnya Umur Sampai Umur Berapa Silahkan Nanti Teman Teman Ini Sekedar Contoh Kemudian Status Public Kemudian Kita Jika Sudah Pilih Save And Edit Element Oke Kita Akan Masuk Kedalam Halaman Untuk Mengedit Jadi Kita Bisa Lihat Ini Adalah Desain Dari LKPD Disini Ada Watermark Dari Live Worksheet Nah Sekarang Teman Teman Akan Kita Close Saja Iklannya Disini Kemudian Anggap Aja Ini Kita Tidak Gunakan Disini Teman Teman Bisa Gunakan Untuk Nanti Bisa Mengkombinasikan Menggunakan Heizen Untuk Soalnya Menggunakan Live Worksheet Misalnya Seperti Oke Kita Fokus Ke Halaman Sini Ya Yang Disini Materi Materi Yang Kita Bisa Gunakan Menggunakan Live Worksheet Nah Sebenarnya Untuk Masukkan Video Atau Materi Di Aplikasi Selain Live Worksheet Juga Bisa Misalnya Disini Tapi Kita Kita Belajar Disini Menggunakan Fitur Live Worksheet Nah Untuk Masukkan Video Youtube Teman Teman Disini Klik Kemudian Kita Atur Harapannya Teman Teman Sudah Memiliki Skenario Ataupun Rencana Terhadap Materi Akan Diberikan Misalnya Nanti Berupa Youtube Berarti Teman Teman Menyiapkan Space Untuk Kotak Munculnya Video Youtube Itu Dimana Nah Kemudian Disini Kita Buat Seperti Nah Kemudian Untuk Masukkan Alamat Webnya Alamat Video Youtube Kita Pilih Edit Pada Badan Disini Nah Sekarang Ini Dihapus Kita Akan Cari Contoh Alaman Youtube Atau Video Youtube Nah Misalnya Disini Saya Akan Memasukkan Salah Satu Video Dari Channel Youtube Saya Disini Misalnya Saya Akan Masukkan Materi Yang Disini Cara Mudah Membuat Ebook Interaktif Misalnya Disini Nah Kita Copy Aja Pada Bagian Atasnya Teman Teman Disini Kita Copy Saja Kemudian Kita Copy Disini URL Kemudian Kita Kembali Kesini Kita Klik Kanan Kita Kanan Kemudian Paste Oke Saya Stop Dulu Oke Kita Kembali Disininya Jika Sudah Kita Tekan Save Nah Jika URL Benar Maka Ini Sudah Bisa Muncul Tapi Memang Belum Di Play Karena Ini Masih Padat Halaman Edit Elemen Oke Nah Sekarang Kita Akan Memasukkan Berikutnya Adalah Memasukkan Materi Berupa PowerPoint Jadi Tidak Hanya Materi Text Dari PowerPoint Pun Kita Bisa Embed Disini Namun Untuk PowerPoint Teman Teman Disini Menggunakan Tidak Bisa Sembarang PowerPoint Yang Kita Letakkan Di Dokumen Jadi Ini Hanya PowerPoint Yang Sudah Diletakkan Di OneDrive Ini Bisa Kita Buat Seperti Ini Nah Kemudian Kita Untuk Edit Disini Ini URL Kita Ambil Dari OneDrive Oke Sebentar Jadi Teman Teman Ini Adalah OneDrive Saya Jadi Teman Teman Kalau Belum Punya Akun OneDrive Silahkan Daftar Akun Nah Jika Sudah Ini Hampir Sama Seperti Hal Google Drive Jadi Kita Masukkan File PowerPoint Ataupun Dokumen Lain Disini Nah Untuk Kasus Memasukkan PowerPoint Teman Teman Nanti Setelah Diunggah Di OneDrive PowerPoint Nanti Sebelah Kanannya Ada Titik 3 Kemudian Kita Pilih Sematkan Atau Embed Nanti Di Sebelah Kanan Akan Muncul Kode Seperti Ini Kode HTML Kita Klik Kanan Kita Copy Saja Kemudian Kita Kembali Ke Live Worksheet Kita Copy Paste Kemudian Disini Kita Ke Bagian Depan Kita Sebelum Tanda Petik Ini Tanda Petik Depan Ini Kita Hapus Kemudian Dari Sebentar Nah Setelah Angka 2 Ini Kita Hapus Ya Teman Teman Kebelakang Seperti Ini Nah Jadi Kemudian Kita Save Jika Benar Maka PowerPoint Akan Muncul Disini Teman Teman Jadi PowerPoint Kita Masukkan Ini Bisa Kita Klik Ini Saya Coba Baru 3 Slide Ya Teman Teman Disini Bisa Kita Putar Setelah Nanti Di Public Ya Nah Ini Ini Youtube Sudah Tampil Ini Yang PowerPoint Sudah Tampil Nah Sekarang Yang Point Nomor 3 Jika Materinya Berupa Audio Kita Juga Bisa Masukkan File MP3 Disini Ya Jadi Kita Klik Play MP3 Ya Kemudian Kita Masukkan Disini Asumsinya Teman Teman Nanti Sudah Masukkan Icon Kayak Speaker Gitu Ataupun Audio Ya Yang Teman Bisa Pilih Nah Ini Adalah MP3 Elemen Ya Nah Untuk Masukannya Gimana Kita Pilih Edit Disini Ya Nah Nanti Teman Teman Pilih File Ya Pilih File Nah Misal Disini Saya Pilih File MP3 Tidak Kita Cari Misalnya Saya Pilih Punya File MP3 Di Folder Ini Jadi Teman Bisa Pilih Misalnya Saya Pilih Yang Ini Kemudian Pilih Kita Bisa Putar Dulu Nah Ini Kita Misalnya Open Ya Tunggu Berapa Saat Nah Ini Teman Teman Ini Anggap Saja Ini Filenya Sudah Sudah Ter Upload Ya Kemudian Kita Pilih Close Ya Atau Select Disini Kita Pilih Select Sudah Kemudian Kita Disini Adalah URL Jadi Materi Kita Tidak Hanya Misalnya Video PowerPoint Audio Kita Juga Bisa Memberikan Link Ya Link Kita Pilih Pada Bagian URL Disini Kita Pilih Link Disini Kita Klik Nah Ini Kita Masukkan Disini Masukkan Di Simbol Atau Gambar URL Disini Nah Ini Kan No Link Berarti Kita Masukkan Link Misalnya Kita Masukkan Website Disini 1001tutorial.com Kita Save Nah Ini Sudah Ada URL Nah Kemudian Kita Masuk Ke Berikutnya Jadi Kita Akan Memberikan Penjelasan Terkait Dengan Fitur Fitur Ini Lalu Bagaimana Implementasinya Nah Disini Contoh Ini Hanya Contoh Soal Soal Yang Sederhana Yang Mungkin Hanya Contoh Jadi Misalnya Hewan Berbelalai Salah tulisannya Juga Mohon maaf Berbelalai Ini Disebut Apa Nah Karena Ini Kita Bisa Kasih Soal Nanti Peserta Atau Mahasiswa Ataupun Siswa Kita Nanti Menjawab Disini Kita Bisa Gunakan Fitur Text Fill Disini Kita Masukkan Disini Oke Kemudian Kita Sesuaikan Sesuaikan Teman Teman Nah Disini Kita Bisa Edit Value Ini Kalau Benar Jawabannya Apa Misalnya Disini Gajah Oke Gajah Kemudian Kita Save Oke Jadi Kalau Yang Bukan Menjawab Gajah Maka Akan Salah Seperti Oke Kemudian Disebelah Sini Hewan Carnivora Berarti Disini Ada Nanti Pilihan Ya Mungkin Ada Opsi Opsi Kemudian Satu Jawaban Yang Benar Nah Kemudian Kita Pilih Disini Single Choice Nah Kita Disini Ini Saya Membuat kotaknya Terlalu Lebar Jadi Teman Teman Sesuaikan Aja Kotaknya Besaran Kotaknya Nah Untuk Kita Pilih Edit Disini Kita Kasih Pilihannya Misalnya Ayam Tambah Lagi Misalnya Harimau Oke Tambah Lagi Misalnya Disini Kambing Misalnya Nah Misalnya Benar Kita Kasih Disini Oke Kita Pilih Save Nah Disini Nanti Ada Pilihan Disini Ada Pilihan Tiga Pilihan Maka Jawaban Yang Benar Nanti Peserta Didi Kita Akan Jawab Disitu Kemudian Disini Ada Checkbox Berarti Disini Ada Soal Dimana Nanti Jawabannya Bisa Lebih Dari Satu Jadi Misalnya Ada Tiga Yang Benar Bisa Dicek Semuanya Oke Kita Pilih Disini Checkbox Nah Akan Muncul Seperti Ini Kita Tarik Ya Ini Biasanya Munculnya Di Pinggir Pinggir Disini Nah Ini Letakkan Di Bagian Sini Yang Kita Sudah Siapkan Kemudian Kita Edit Nah Jawabannya Jika Benar Kita Pilih Good Answer Disini Pilih Oke Kemudian Tidak perlu Lagi Klik Sini Kalau Teman Mau Duplikat Tinggal Pilih Disini Terletakkan Disini Duplikat Lagi Misalnya Oke Tapi Disini Salah Misalnya Kita Pilih Disini Salah Kita Save Nah Ini Duplikat Juga Salah Oke Berikutnya Kalau Select Disini Berarti Satu Yang Benar Burung Beran Bagian Bagian Yang Disini Yang Memulakan Burung Misalnya Disini Kita Pilih Yang Select Disini Kita Klik Disini Munculkan Disini Kemudian Yang Benar Kita Pilih Seperti Ini Oke Kita Duplikat Disini Salah Misalnya Berarti Kita Edit Korong Oke Kemudian Disini Duplikat Lagi Oke Duplikat Lagi Seperti Ini Oke Kemudian Speak Berarti Kita Nanti Harus Mencocokkan Disini Kita Pilih Kita Praktikan Disini Misalnya Speak Berarti Disini Speak Kita Masukkan Disini Di Icon Icon Mikrofon Disini Kemudian Kita Disini Nah Di bagian Edit Kita Jawab Misalnya Disini Artinya Kucing Bahasa Inggris Apa Misalnya Kalimatnya Pertanyaan Lengkap Disini Cat Oke Kemudian Bahasanya Pakai Bahasa Apa Inggris Disini Pakai Yang Unit State Disini Jadi Kita Harus Nanti Menjawabnya Yang Benar Adalah Ini Cat Oke Kemudian Simpan Oke Kemudian Kita Bagian Listening Kita Klik Listening Kita Masukkan Disini Kita Letakkan Di Bagian Ini Jadi Kita Disini Akan Mendengarkan Suara Dari Speaker Ini Dia Menyebutkan Apa Nanti Kita Jawab Yang Benarnya Disini Oke Kita Disini Misalnya Bird Nanti Kita Pilih Oke Save Ini Bahasanya Kita Gunakan Bahasa Inggris Oke Kemudian Kita Save Jadi Nanti Perintahnya Dilengkapi Bunyi Ini Artinya Apa Misalnya Bahasa Indonesia Maka Karena Disini Harus Disi Maka Kita Pilih Text Fill Disini Oke Kemudian Kita Buat Seperti Ini Kita Edit Ya Kita Disini Burung Misalnya Oke Oke Style Ini Disini Gunakan Bisa Style Ini Bisa Kekiri Ya Nah Ini Silahkan Teman Atur Font Font Ya Kalau Mau Dibesarkan Juga Boleh Arial Misalnya Ini Kurang Besar Ya Bisa Pilih Oke Baik Nah Ini Sudah Kemudian Nomor 10 Ini Men Drag And Drop Jadi Kita Akan Drag Sini Kemudian Drop Ketempat Yang Menurut Kita Yang Kita Sudah Setting Benar Ya Nah Kita Pilih Drag Disini Cari Drag Kita Pilih Drag Nah Ini Drag Elemen Jadi Kita Akan Men Drag Ini Lalu Di Drop Dimana Ya Kita Disini Pilih Edit Kita Case Value Satu Ya Kita Duplicate Yang Ini Valuenya Dua Misalnya Oke Duplicate Lagi Ini Kasih Tiga Save Sekarang Ini Drag Kemudian Di Drop Kemudian Kita Berarti Pilih Yang Drop Oke Disini Drop Oke Nah Disini Kita Edit Ini Cocoknya Sama Mana Drop Itu Kalau Misalnya Kita Kembali Lagi Ini Yang Singa Misalnya Ini Berarti Carnivora Ini Harusnya Tepatnya Disini Berarti Kita Disini Isi Disini Adalah Valuenya 2 Save Kemudian Kita Duplicate Dropnya Ini Ke Nomor 3 Berarti Disini Edit Nomor 3 Kemudian Kita Duplicate Lagi Ini Nomor Satu Nomor Satu Save Oke Sudah Yang Terakhir Kita Taruh Disini Oke Bukan Terakhir Yang Berikutnya Join Jadi Ini Yang Tepatnya Dimana Oh Kalau Ini Hidupnya Di Darat Oh Ini Di Air Ini Misalnya Terbang Anggap Jadi Udara Misalnya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Join Pilih Join Pilih Join Ini Join Yang Pertama Oke Join Ini Satu Kita Duplicate Edit 2 Duplicate Lagi Ini Tiga Ya Tiga Nah Sekarang Ini Tinggal Cocok Cocok An Ini Bisa Duplicate Lagi Ini Join Kesini Teman Teman Kemudian Join 2 Ya Sorry Ini Ini Salah Ini Ini Join 2 Ini Join 2 Ini Join Satunya Disini Jadi Nanti Nanti Ini Cocoknya Kesini Tarik Kalau Benar Nah Sekarang Kita Duplicate Yang Ini Ini 2 Berarti Join 2 Oke Kemudian Yang Terakhir Ini Tiga Ya Ini Tiga Sip Jadi Ini Kesini Ini Kesini Sama Ini Kesini Baik Yang Terakhir Ini Adalah Wordset Jadi Kita Akan Mencari Kata Yang Sesuai Dengan Perintah Misalnya Disini Kita Mencari Nama Hewan Yang Ada Disini Kata Kata Yang Nama Hewan Misalnya Disini Ada Cat Cara Membuatnya Seperti Apa Kita Pilih Wordset Disini Nah Kita Buat Disini Kemudian Kita Tarik Ya Oke Pastikan Disini Adalah Persegi Seperti Ini Baris Dan Kolom Kita Harus Cek Atau Nah Kemudian Kita Pilih Edit Karena Disini 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Disini 7 Ya Ininya Juga 7 Kolom Dan Baris 7 Jadi 7 Kemudian Kita Save Nah Ini Ini Akan Membuat Kotak Seperti Ini Nah Jawaban Yang Benar Kita Klik Misalnya Dimana Kita Cari Ini Nama Hewannya Ini Cat Kecing Disini Kemudian Apalagi Burung Bird Disini Kemudian Mouse Oke Kemudian Rabbit Klinci Kemudian Dog Ini Oke Nah Cari Lagi Yang Benar Teman Teman Kalau Emang Ada Yang Benar Lagi Kita Tambahkan Disini Oke Misalnya Ini Sudah Misalnya Ini Sudah Kalau Ada Teman Teman Ada Yang Lagi Oke Anggap Ini Sudah 1 2 Kalau Misalnya Ada Yang Benar Tinggal Teman Teman Kasih Jawaban Yang Benar Disini Oke Jika Sudah Teman Teman Kita Simpan Pada Bagian Bawah Kita Simpan Save Nah Kalau Sudah Disimpan Teman Teman Ini Ada Yang Oke 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 Save And View Boleh Kita Lihat Save And View Untuk Melihat Hasilnya Teman Teman Nah Ini Adalah Tampilannya Nanti Tampilannya Nanti Kita Fokus Kesini Kalau Tadi Youtube Nya Pake Bisa Diputer Ya Kalau View Nya Pasti Udah Bisa Diputer Ya Ini Kan Tadi Fitur Password Belum Kita Uji Nah Ini Sekarang Uji Jadi Kan Misalnya Gunakan Email Tadi Nah Ini Kemudian Powerpoint Ini Udah Bisa Jalan Ya Oke Kemudian Ini Juga Bisa Dibesarkan Ya Penuh Tampilan Penuhnya Oke Ya Tampilan Penuhnya Bisa Dilihat Oke Sudah Kemudian Ini Nah Ini Juga Bisa Diputar Materinya Ini Juga Bisa Diklik Link Kalau Kita Buka Nanti Muncul Halaman Web Barunya Oke 1001 Tutorial .com Jadi Teman Teman Kalau Mau Mengakses Materi Terkait Dengan Belajaran Bisa Akses Disini Oke Kemudian Kita Bawah Ini Kita Isi Teman Kita Harus Isi Kita Harus Isi Ya Kemudian Nanti Ini Ada Pilihan Tadi Ya Pilihan Seperti Ini Kemudian Ini Bisa Di Cek List Ya Kemudian Ini Harus Pilih Salah Satu Nah Kemudian Ini Harus Kita Ucap Jadi Kita Kalau Mau Menjawabnya Kita Harus Klik Mikrofon Kemudian Mengucapkan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Perintah Kalau Listening Kita Harus Klik Disini Kemudian Jawabannya Apa Kalau Kita Klik Disini Misalnya Kita Tunggu Nah Ini Kita Harus Jawab Nah Disini Drag And Drop Berarti Drop Kemana Misalnya Nah Kemudian Ini Narik Seperti Ini Dan Seterusnya Nah Kemudian Ini Menjawab Jawaban Yang Benar Yang Mana Yang Benar Oke Teman Teman Ini Adalah Tampilan View Nah Kalau Teman Teman Ingin Membagikan Dan Agar Siswanya Bisa Mengerjakan Teman Teman Nanti Pilih Custom Link Disini Ya Pilih Custom Link Nah Kemudian Di Bagian Sini Ini Mau Disare Kemana Teman Teman Bisa Share Di Google Classroom Microsoft Team Dan Beberapa Whatsapp Dan Sebagainya Nah Disini Teman Teman Bisa Memilih Apakah Setelah Menjawab Ini Dicek Jawabannya Atau Langsung Dikirim Ke Guru Ini Kalau Kita Biasanya Pilih Yang Nomor Dua Ini Kemudian Setelah Mereka Mengerjakan Nanti Mereka Harus Mengisi Nama Nama Mereka Kemudian Tingkatan Levelnya Grade Berapa Atau Level Berapa Kelas Berapa Kemudian Disini Subject Mata Pelajarannya Nah Kemudian Di Bagian Timing Kita Bisa Set Waktunya Untuk Mengerjakan Misalnya Disini Waktunya Mengerjakan 60 Menit 30 Menit Terserah Jadi Setelah Mereka Selesai Maka Otomatis Jawaban Mereka Ditarik Oke Misalnya Disini Kita Bikin Misalnya 15 Menit Misalnya Ini Grid Nilainya Nanti Mau Ditunjukkan Dalam Bentuk Desimal Atau Tanpa Desimal Teman Teman Bisa Pilih Misalnya Disini Pilih Nomor 2 Atau Nomor 1 Silahkan Itu Optional Dan Kemudian Maksimum Skornya Misalnya 100 Kita Pilih Set 100 Kemudian Checking Option Ini Mengizinkan Huruf Kecil Dan Huruf Besarnya Jadi Kalau Ada Salah Kalau Katanya Benar Tapi Ada Perbedaan Huruf Besar Huruf Kecil Itu Tidak Berpengaruh Kita Pilih Nomor 2 Jadi Mengizinkan Yang Untuk Huruf Besar Baik Jika Sudah Teman 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 Sudah Pilih Sebenarnya Kemudian Pilih Link Copy Link Nah Kalau Copy Link Anggap Saja Disini Kita Buka Atau Apa Namanya Kita Pilih Apa Namanya Browser Yang Berbeda Nah Nanti Ketika Dicopy Kan Disini Maka Ini Akan Tampilnya Seperti Ini Kita Coba Mengerjakan Tadi Ya Oke Nah Disini Nanti Muncul Materi Videonya Ini Materi Powerpoint Oke Kemudian Materi Audionya Link Tadi Udah Oke Kemudian Disini Misalnya Diisi Dengan Gajah Gajah Misalnya Disini Kita Pilih Jawabannya Misalnya Yang Ini Ini Jawabannya Ini Dan Ini Ini Jawabannya Ini Kemudian Ini Kita Coba Ya Cat Nah Disini Sudah Terjawab Ya Muncul Cat Ya Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Listening Oke Kita Ketikkan Jawabannya Misalnya Burung Oke Kemudian Ini Kita Atur Ke Sini Misalnya Ini Kesini Oke Ini Kesini Misalnya Nah Oke Kemudian Ini Sini Ini Sesuai Tadi Ya Teman Teman Ini Kesini Nah Kemudian Jawaban Tadi Kita Pilih Yang Ini Kan Tadi Mouse Rabbit Kemudian Bird Oke Seperti Ini Kemudian Dog Ya Ini Sebenarnya Masih Ada Yang Benar Satu Lagi Ini Ada Fish Ya Tapi Karena Kita Tadi Dikunci Jawabannya Cuma Memilih Ini Maka Anggap Aja Kita Pilih Yang Ini Oke Ya Jika Sudah Teman Teman Nanti Kita Siswanya Nanti Atau Peserta Didiknya Akan Tekan Finish Kemudian Mereka Akan Memasukkan Nama Misalnya Read One Read One Level Level 5 Misalnya Atau Level 4 Misalnya Kemudian Subject Misalnya Kelas Biologi Oke Ya Seperti Ini Kemudian Send Jawaban Anda Telah Dikirimkan Ke Guru Anda Seperti Selamat Kita Pilih Oke Nah Nanti Kita Pilih Disini Dashboard Teacher Nanti Atau Gurunya Mengecek Disini Nanti Ada Review Review Kita Kita Cek Hasil Read One Tadi Read One Tadi Ini Ada Read One Oke Kelas 4 Biologi Jawabannya Benar Semua Oke Ini Adalah Jawaban Si Read One Yang Sudah Mengerjakan Jadi Kita Akan Mendapatkan Dokumen Dokumen Jawaban Dari Peserta Didik Kita Seperti Ini Baik Itu Semoga Bermanfaat Jadi Bagaimana Cara Menggunakan Live Worksheet Untuk Membuat Sebuah E Modul Ataupun LKPD Yang Interaktif Jadi Teman Teman Ini Bisa Dikombinasikan Dengan Aplikasi Yang Lain Yang Lebih Menarik Sehingga Lebih Bervariasi Materi Ataupun Desain Ataupun Fitur Fitur Yang Diberikan Nah Untuk Link Tadi Itu Kalau Dikombinasikan Dengan Misalnya Yang Ini Tadi Yang Dikombinasikan Dengan Hyzine Jadi Teman Namanya QR Code Jadi Mereka Nanti Ngerjakannya Di Handphone Masing-masing E Modul Materinya Dimikin Dipakai Hyzine Atau Aplikasi Lain Tapi Untuk Isian Mereka Bisa Scan Nanti Mengarah Ke Alamat Ini Yang Mereka Nanti Bisa Mengisi Melalui Handphone Masing-masing Baik Semoga Bermanfaat Tutorial Ini Kita Jumpa Lagi Dalam Tutorial Menarik Lain Terima Kasih Dipakai 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 Dipakai